Kami telah membekukan 145 rekening dari 367 rekening yang diduga menurut PPATK mempunyai kaitan dengan pondok atau kegiatan Azaitun kegiatan Panji Gumilang misalnya tindak pidana penggelapan tindak pidana penipuan tindak pidana pelanggaran yayasan tindak pidana penggunaan dana bos yang itu semua diletakkan dalam konteks pencucian uang itu sudah kami laporkan ke polisi ke baris krim kemudian saudara agak lebih fantastis lagi kami sudah melaporkan adanya sertifikat-sertifikat tanah atas nama Panji Gumilang dan keluarganya yang diduga ada kaitan dengan penyalahgunaan diduga ada kaitan dengan penyalahgunaan kekayaan Azaitun karena tanah-tanah itu ditulis atas nama pribadi atas nama pribadi Panji Gumilang istri dan anak-anaknya saya sebutkan ada 295 bidang tanah yang sekarang ditemukan sesudah kami cek ke BPN yang namanya Panji Gumilang dan istrinya Khairun Nisa dan Alwidad dan siapa lagi pokoknya jumlahnya itu 295 sertifikat masih dicari lagi kalau ada nama samaran sertifikat yang mungkin menggunakan nama lain nah kita tahu laporan dari Gubernur Jawa Barat ada 6 nama lain Pondok Pesantin Azaitun dan seluruh sekolah dan pesantinnya itu tidak akan dijatuhi sangsi apa-apa akan terus berjalan dibina oleh pemerintah Kementerian Agama tapi Panji Gumilang yang merupakan pokok di Pondok Azaitun ini tindak pidananya akan kita selesaikan agar tidak selalu menjadi isu setiap ada event politik Pondok Pesantin